Di penghujung tahun 2021, Polres Nganjuk menggelar pemusnahan barang bukti hasil ungkap sejumlah kasus selama periode bulan Januari hingga Desember tahun 2021. Ribuan barang bukti yang dibusnahkan tersebut merupakan hasil ungkap kasus dari berbagai kesatuan di Polres Nganjuk yang telah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Mulai dari hasil ungkap kasus satuan sat lantas, sat raskrim, sat narkoba, dan sat samapta. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari sabu-sabu sebanyak 13,31 gram, okerbaya jenis pil double L sebanyak 13.900 butir, ganja seberat 8,63 gram, Minuman keras jenis arak Jowo sebanyak 12 jeriken, 638 botol besar arak Jowo, 515 botol kecil arak Jowo, dan 150 botol miras dari berbagai merek. Selain itu, Polres Nganjuk juga memusnahkan 56 batang kenal pot brong dan 48 buah velg modifikasi. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan cara dihancurkan menggunakan alat berat, dibakar, hingga dipotong di halaman Mapolres Nganjuk. Pemusnahan barang bukti ini ditandai dengan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Hadir dalam pemusnahan barang bukti tersebut, PLT Bupati Nganjuk, Marhaya Jumadi, didampingi sejumlah jajaran Forkopimda, sejumlah kepala OPD dan Kapolsekse Kabupaten Nganjuk. Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang menjelaskan, pemusnahan barang bukti tersebut bertujuan untuk memberikan himbauan dan edukasi masyarakat terkait tindak bidana serta antisipasi jilang Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk tidak beraktivitas di luar rumah, serta menerapkan protokol kesehatan ketat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekitar 141 gram hasil tangkapan kita dari Januari sampai Desember, yang kita musnahkan hari ini adalah 13,1 gram untuk sabu-sabu, berikut dengan ada ganja, ada ekstasi, dan ada obat-obatan pil double L, serta dengan miras dan kerampor brown. Sementara itu, PLT Bupati Nganjuk Merhain Jumadi menjelaskan, gelar pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk keseriusan Polres Nganjuk dalam menjaga kondusivitas dan ketentraman di Kabupaten Nganjuk. Untuk itu, pihaknya berharap dalam menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini menjadi momen untuk perubahan untuk Kabupaten Nganjuk yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah hari ini agenda kita adalah apel gelar pasukan untuk persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Yang kedua, kita lakukan pemusnahan, bahan bukti, narkoba, terus kemudian juga ada minuman-minuman keras, terus kemudian juga penampor, dan seterusnya. Dalam kesempatan tersebut, Polres Nganjuk menggelar apel pasukan pengamanan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di halaman MAPOLRES Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.